Orang lo tau nyom, ini bugar nih band Gak bakal bisa Tapi kan, agak susah juga nih bang Karena kan mereka ada di TV terus Atau ada dimana-mana terus, karena adanya permintaan tuh Betul, jangan menganggapir kan Ya semua orang tau lah, YonFast tuh Kayak gimana gitu kan, packagingnya Auranya segala macem Kita gak bisa pergi YonFast yang gue tau Pergi sama-sama galang Bang Andre sama Bang Aca punya kesamaan Ini band gue keren kalo begini Interview dia one-one sama Sheik tuh salah satu favorit Oh iya benar Pola pikir mereka tuh bisa gue ambil Dan mamba salah satunya Oh tuh dalam tuh, udah banyak ya Seorang metal tent berpikir kok gue begitu loh Han, jadi Kemarin kan kita habis undang Marginal tuh Jadi tuh band yang kult Wih gila Jadi sesuai sama rootsnya Akar udah jelas Ternyata gue ketergantungan Ngundang band-band yang kayak gitu nih sampe lagi Nagi Nagi Bukan nagiran gue bukan ya Ternyata pilihan gue jatuh kepadanya Siksa kubur Jelas Bang Andre Apa kabar Apa kabar? Apa kabar? Siap Sehat semua ya? Negatif ya? Tapi kan walaupun naik feri bang, lo harus tetap Dicek Dicek ya? Dicek ya? Bang berarti ini kan gue awam nih Samo-mohan mengenai metal kan banyak Kejadren ya? Ada trash metal Nah kalo Siksa kubur nih Metal Yang apa? Kita sih nyebutnya Dead metal Tapi kalo di wikipedia Brutal dead metal Brutal itu gimana tuh? Brutal dead metal Ya awalnya siap kubur tuh Brutal dead metal Tapi akhirnya Bertransformasi jadi ya Kita Dead metal aja lah Gitu gitu Brutal dead metal Ada Kaedah-kaedah Harus di Ikuti gitu ya Oke Harus Mungkin buat explore Jadi Agak Takut gak mewakili Jadi kita lebih senang Gantin aja Gantin aja Gantin aja Oh siap Gantin aja Gantin aja Gantin aja Sama Sama kayak gue ngobrol sama Mike Sama Bobby Marginal Gue sih Penasaran banget Dari kacamata lo kedua Mengenai isu yang sedang terjadi sekarang nih Dari skenar musik Dari skenar lifestyle Mungkin sampe ke olahraga nih bang Karena gue liat di instagram lo tuh Bola-bola Iya Iya Tapi Kita kasih langsung Ininya aja nih Topik yang paling panas nih Tapi ada satu sih Yang pengen gue pertanya sih Kalo gue tanya Kenapa bandnya namanya siap kubur Gak boleh tadi Memang bimidangan Jangan Itu pertanyaan tv banget Iya bener Ini ada rencana bubar gak nih siap Ada Wih Wih Udah kan aja He ortiz Sudah Kita bencana Pengennya bisa abut sepuluh Sebelum pengen bubar Ini udah mau Sebelum 閡 Sebelum Uh Karena yang mau brand-brand Band-brand Band-band keren Bubar tuh Iya Contoh Kalo aku gue ubah Rakan bubar Selayar Kenapa selayar ya Kau menurut gua Kalo udah Dulu kenapa bang? Alasan yang mau berubah bang? Musik itu kan Berjalanan ya Bukan tujuan Jurni ya No destination Jadi kayak lu sebagai musisi Mungkin lu mau melakukan hal lain lagi Karena itu cuma sekali dan katanya sangat pendek Tapi lu ga tau Tiba-tiba nanti Ini kan rencana kan? Rencana ga? Rencana ada Rencana gitu abis abu 10 mau tour Mau farewell tour Udah Tapi kalo berhenti main musik mah ga ya? Ga apa-apa Sulit gitu Itu sampe Akhir tuh Sampe flatline Oke balik lanjut tadi Oke chef thank you Jadi sebelum tadi kamera nyala dan kita Menenget Jack Daniels Gua ngobrol-ngobrol nih sama Bang Ande nih Satu hal yang menarik perhatian gue adalah Ternyata Bang Ande punya concern Sama transformasi Musik di Indonesia Contoh Bang lu dengerin musisi A gak? Dulu iya sekarang gua engga Wah itu kenapa bang elisannya? Di breakdown Nah gua langsung tanya aja nih bang Kenapa lu sekarang Ga dengerin Iwan Fal sama Slank lagi? Oh dengerin masih tapi yang lama ya? Yang lama iya Karya mereka yang sekarang kenapa nih bang? Dari kacamata lu Ya kalau gua mungkin kayak Kayak Iwan Fal itu pertama Ya semua orang tau lah Iwan Fal itu Kayak gimana gitu kan Kayak jean nya Auranya dan segala macem Kita gak bisa berharap Orang sampe tualan gitu terus memang Apalagi nih Indonesia orang benar-benar Menurut gua setelah Galang pergi Iwan Fal yang gua tau pergi sama-sama Galang Semuanya gak pernah sama lagi Menurut gua Apalagi lebih Buat gua Album-album dia sesudah itu ya Dia senang dengan albumnya Jadi Iwan Fal sudah hilang? Secara Mungkin Mungkin ada fans-fans baru Pastinya Produser-produser hebat yang ngapain albumnya Pencipta lagu-pencipta lagunya juga Album bukan dia Iya Iya Pasti karena ngejari fans-fans baru Orang-orang yang akhirnya loh Mungkin lagunya lebih bisa diterima Kesama kalangan yang lebih Oioi baru ya Oioi baru ya Oioi baru ya Oioi yang tadinya mungkin berawal dari Pemberontakan Akhirnya digantikan oleh Oioi Yang berawal dari Bercinta Atau Romantis Walaupun Iwan Lagunya juga sangat romantis dan gombal Siapa yang gak kenal Mata Indah Bola Pintu Dan sebelumnya Lonteku Maksudnya Amar Pakri Buku ini aku pinjam Juga Cuma kan Adalah bulannya Wih Kayak Cikal Gak denger aja Cikal Iya Kalau Slank Nah ini menarik nih Bang Karena menurut gue Lo fans berat Slank juga Tapi di sisi lain Lo juga Sahabat Tebang Pai Baru Baru Itu gue ada sebab Jadi lo Slank sekarang Kalau gue emang Mungkin sama Banyak teman-teman gue gak ada Sekarang gini Dulu di Jakarta tuh Sebelum Suci Tehe keluar Mungkin di Indonesia Keuang Bum Satu Gak ada band yang Merepresentasikan Jakarta dengan Masih dong Kondo Dua Saat itu ya Sebelum-sebelumnya kan Pasti yang ngarasain Generasi sebelum gue dong Gue gak bisa bilang Geng Pegang San Mewakili gue Atau The Raw List Mewakili gue Gue bukan generasi mereka Gue tau Gue respect Tapi Usia gue saat itu Terwakili sama Slank Slank Iya Dan Kecintaan gue sama Slank gitu ya Sebagai mana Slank Slank Musicianship Ngeblend band Attitude gitu Iya Dan gue gak rasa Setelah formasi baru Formasi setelah Formasi 13 Tetep keren Pasti lah Gak mungkin lah Mereka gak punya standar yang Cuman Ada saatnya Emang lo suka jenis teh tertentu Yang mau lo minum Ya Bukan berarti teh yang lain itu Bukan teh yang bagus gitu Tapi lo cuman Oke This is like up of tea That's not like up of tea Sebenernya gak ada yang terlalu gimana gitu Gue Ada beberapa lagu yang Menurut gue juga keren kok Ya kan Contoh Kuta bisa jalur Kuta bisa Kuta bisa Atau I miss you but I hate you That's cool song lah Sexy Sexy Dan Gue gak terlalu Mendengar Tapi gue Yakin lah Pasti Secara musikalitas Emang punya perbedaan Pasti orangnya juga beda Ya Gak mungkin Emangnya Zaire Sama aja gitu Ya Ya Tapi Pasti beda Cuman Ya lagi-lagi Seperti kayak Ilan class Pasti akan ada fans baru Yang terjadi Dan itu Terjadi dimana-mana Oh metalika Lo Metalika sekarang juga Gue dengerin Bang? Oh Metalika yang baru Sejak Magnetic editnya Tapi mulai kayak Load, Reload Saint Angel Saint Angel Terutama Load & Reload Secara kualitas Itu mungkin Seren banget Produksinya Topnotes Produksinya Andai nama bednya Bukan metalika Masih Sama kayak Gansantroses kan Candice demokrasi Baiklah Banyak Apel Kan Nah itu Itu kan Kalau band-band lokal Lu Kayak Sedikit banyak Wah Karakternya sedikit berubah Berubahan Jadi, ya udah gak kalahan lagi buat gue. Buat gue pribadi. Amat, gue dulu suka dewa. Suat banget gue. Siapa yang... Pante banget ya. Pada sampe 1 tit tertentu, gue ngerasa kayak lo udah gak mau akhirnya apa-apa. Gue cuman seneng ngerti apa gue lama lagi. Dan itu gak mau menambah gue. I'm still a fan. Cuman... Kalau band lokal yang konsisten, berarti ada gak? Ya hanya keke T-Packs. T-Packs konsisten. T-Packs paling konsisten. Efeks, efeks, efeks. Reska ya? Konsisten. Benar tuh. Di era ska udah lama mana tetep kreatif. Dan tetep jadi beres, Kak. Tapi liriknya jadi komedi menurut gue. Tapi gini loh, maksudnya ska, pang rock, dan melodi apa segala macem. Itu memang selalu ada korelasi dengan komedi. Beli gak pake ada komedinya. Gitu kan. Dengan lirik dan kelatehan di panggung yang porno gitu loh. Atau biar lirik-lirik yang... Tapi kalo menurut gue pasti sensible. Kalo menurut gue tipek gak nyerah sama situasi. The sky ya? Ya. Dan they have my full respect. Oke. Gue juga gak iyalah. Walaupun gue bukan anak ska. Enggak, gue perlu juga mati nih. Banyak band konsisten. Yang mainstream nih ya. Kalo bandan tergelam konsisten semua. Yang mainstream coba. Gigi. Gigi konsisten. Gigi konsisten. Gigi konsisten. Musiknya seolah-olah gak bisa bertambah. Umbandanya yang bakal kayak gimana. Atau musicianshipnya top notch. Jikustik? Jikustik berubah jikustik. Jikustik kan memang komedity. Jikustik kan pindah kan tuh. Dari yang tadinya. Yang enak lah. Gue justru lebih suka jikustik yang lama. Album lamanya kan. Keren. Kayak ada band. Ada keren. Tapi kan ada satu titik. Akhirnya ternyata gak gampang ngantiin Donny. Tadi ada band. Kata kan kita. Kalaupun fokus barunya sekarang punya nama juga. Ternyata gak gampang. Karena band itu bukan nama dan skill doang. Ada yang orang lain bisa wakilin. Menurut gue. Sama team sepak bola, team basket sama aja. Bener sih. Dari gue pun kayak gitu. Contoh. Gue suka sama lagu-lagu Dewa pas Ari Lasso. Begitu dia nge-youtube gue. Aduh lu sebenernya posisi lu gak disitu. Gue langsung kerasan gue ke lagu Dewa. Gak ada lagi. Lagu-lagu Dewa yang Ari Lasso ya. Yang mana bilang lu ngewakilin lu banget. Iya gitu. Maksudnya lu kalo bisa gue awetin gue awetin. Lu kayak gitu terus gitu. Iya. Tapi kan kita juga gak bisa maksain adanya perubahan gitu ya. Dari Lasso apa sekarang lain. Gak boleh juga lu. Kalo musik-musik sekarang. Yang generasi sekarang nih. Yang Nadine. Top Nadine-Nadine. Dengerin gak Nadine? Sal Priyadi. Pamungkas. India. Karena gini bang. Gue paling dengerin kayak yang. Kayak ini aku gak dengerin. Karena gini bang. Snoop Dogg pernah nge-review sama G-Unit. G-Unit. Gue gak suka mambil rap. Itu transformasi di Hip-Hop yang gue suka lah. Ada lemah lah. Ada lemah. Lu punya pandangan sendiri gak? Mengenai musik di Indonesia jaman sekarang. Nah. Ada gak tuh dari kacamata. Lu deh 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 deh. Di Indonesia hari ini. Indonesia hari ini? Eh mari-mari. Oh iya. Diminum tehnya. Tehnya. Teh nas. Lebih ke ini kali ya. Enak banget. Indonesia sekarang mungkin. Ya tetap berjalan kayak biasanya aja gitu. Ada yang konsisten. Ada yang emang mencoba ngikutin pasar gitu ya. Cuman. Yang gue liat. Ya. Fine-fine aja sih. Gak ada yang mengkhawatirkan. Gak ada. Gak ada. Oke-oke aja ya. Kalau menurut gue gak begitu. Sekarang makin mengaktif aja orang. Iya makin. Soalnya explore banyak sih. Si Snoop Dogg saat itu tuh. Ada rapper namanya Lil Pump. Gak tau. Si Snoop Dogg itu. Ini ada yang salah di scanner gue. Kenapa dia bisa nomor satu. Kenapa dia bisa nomor satu ya. Itu gue khawatir. Karena tuh berarti kupingnya pada beda tuh. Gitu si Snoop Dogg ngomong kayak gitu. Kalau gue khawatir sih. Kalau khawatiran seperti itu. Menurut gue udah lama ya. Sejak zaman ya. Ya banyak band-band yang menurut gue. You're not supposed to be up there dude. Contoh. 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 Locale. Locale. Kita bicara. Kita bicara. Ini. Gue respect ya. Sama semua. Jenis musik dan segala macem. Cuman. Kepandangan gue sendiri saat itu. Kita dirajain sama band-band yang. Agak Melayu-ish itu. Kalau menurut gue itu mengkhawatir. Karena. Oke. Gue pribadi. Dan banyak temen-temen yang. Apa namanya. Generasi budang. Mungkin nanti mau. Mau belajar instrumen. Bakal amin di sedikit lagi nih. Ya gitu terus. Banyak. DJ-DJ yang. Dodakan. Aduh. Oke. Ini gue pernah tanya ke Derry Neo. Oke. Dia juga bilang. Iya. Fase yang mengkhawatirkan. Ada di saat. Fase musik di Indonesia. Dikuasain sama. Top Layu. Iya. Anjir. Drink back down lagi. Bener. 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 kenapa semua TV sama gitu iya walaupun demand tinggi tapi harusnya mungkin harapan para pelakunya yang sering-sering lah bro setidaknya gini setidaknya, setidaknya yang lu nanggung di sini live lah iya sih lu yang normal lip sync tiap pagi gitu oh iya bener-bener beruntut terus kerusahan gitu maksudnya terus kerusahan lu dulu sempet gak ya? tadi subiki gak? oh iya begitu-begitu saya gue pernah di dari saat lagi inbox sama dasyat gede banget gue masih nge-ban itu keadaannya nge-ban aja tuh nge-ban juga dimandungan nge-ban yang salah-salahan begitu gue tau gak ada duitnya hahaha mau nama mundur ya gak ada masa depannya gak ada saat itu mau nge-ban sama kan? iya masa rana itu iya bener iya bener di TV tuh gaming channel iya sama aja iya jelas jelas itu bener-bener melibatkan ribuan orang asumpannya begitu terus deh lu bayangin gak orang? lu subuh-subuh nih lu mau check some gitu ya terus lu subuh-subuh tempat mall tuh banyak orang yang mau setting pagi iya sering tapi ada pergi-pergi baju panggil-panggil nanti bayaran tuh iya gitu lu kalau mau itu memang adopsi lip sync dan segala macem nanti bayaran tuh memang adopsi dari dari dulu sih ya dulu gitu tapi ya bener dong iya bener gitu tapi tapi siksa kubur pernah gak lip sync? oh enggak enggak pernah ya sakalipun itu dari namanya dari dari 96 tuh gak pernah sakalipun tapi pernah ada yang request gak? ya mainnya disini gak boleh juga sih bener-bener gak ada semua orang ngundang kita main mau ngundang kita main ya dia udah tau ya iya iya bang bang hadir mau udah 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 iya gak pernah gak pernah video klik kali ya udah udah nah sekarang masuk menyambung tadi statement lu Han yang lu bilang ee band gak ada duitnya bukan gue karena gue gagal di band gue bukannya grupnya gak ada duit enggak tapi ada statement yang mirip-mirip disaat gue interview Acha Srenensen iya ada tuh band Hathor dia udah interview dia bilang gue jujur gue mah gak ada duitnya tapi gue gak bisa ceritain disini ini bisa diliat di youtube web gitu berdampak sama kehidupan pribadinya dia itu Han berarti bandnya gagal secara finansial untuk sebenernya bukan bandnya gagal kalo dari segi nama dia udah mampu keluar ke bandnya cuma si underground ini gak bisa kemana-mana secara konsep finansial gitu loh finansialnya cuma sampai ke tahap cukup gak bisa poya-poya ya karena gini Han bang Andre sama bang Acha punya kesamaan ini band gue keren kalo begini oke gue nomor 2 yang mau gue tanya batasannya sampai mana oke bener dong kalo kita kan mungkin di umur berapa meluntur nih gue juga terdeng sih ya nah untuk bang Andre bang Andit nih lu batasannya sama nih juga sih gue kayaknya gue kayaknya gue kayaknya ada gak tuh kalo buat siksa kubur gak dapet kita bakal nyari belit tapi gak akan dibuang sama siksa kubur oke banyak loh cara nyari belit hehehe jadi lu pengen biarin band gue kayak gini aja iya 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 siksa kubur ngelain di underground gede di underground dan gue bisa pasir mati jadi band underground nah gak 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 lupa it's too late hehehe tapi kan emang banyak juga sih temen-temen yang gue gak kenal juga ya dia main underground juga tapi ah gak ada duitnya nih mungkin sama kayak gue yang gue rasain pas ngeband yaudah kita ngeband pop deh melayu ternyata lebih oke gitu ya tergantung seberapa banyak duit yang mau lu target lu berarti ya maksud gue beda-beda berarti banknya kalo menurut gue band apapun apapun itu loh gak usah ngebandnya ini jadi penjantai yang manajemen lu bagus kan ya ini jadi penjantai yang sukses gitu maksudnya semuanya kalo lu punya hitungan yang bener lu harus gambling juga tanpa gambling gak akan apapun pasti ada gamblingnya lu harus berani lu harus berani buang 100 juta untuk dapet 105 juta gitu misalnya bener jenak disaat ini berdiri temen-temen di Sikisabugur itu udah siap ya gak mau nge-skin kayak maaf ya nih Sikisabugur begini nih karakter ya kita milih main musik ekstrik untuk gue rasa ental itu kayak gitu ya udah kayak gitu ya dari kalo memang ada temen-temen yang bisa ngedapetin banyak uang dari musik ekstrim it's all good ya it's all good it's all good lu tetep bisa kaya temen uang lu bisa dan itu banyak ya kan kita bicara ya kan ekstrim ngomongin satanisme ngomongin nopultisme katanya gara-gara itu bang ya dia belum berakhir Indonesia ya iya karena ada satannya iya iya ganteng dengan satanisme gitu lah walaupun ya itu yang penting sebenernya analoginya sama bikin clothing sih karakter itu kan lu mau bikin analogi musiman gak nih jogger blok belum tentu kalo karakternya gak sesuai betul betul jogger tuh janteng duster ya bukan kita ya ngapain kita bikin gitu berarti ya sama dia udah siap walaupun mungkin gak disitu ya iya gak disitu tapi ada hal lain lho maksudnya maksudnya lu jangan tau lu mikir banyak maksudnya kalo emang lu percaya sama band lu lu mau buang waktu lu untuk untuk band lu gitu ya lu jalankin aja kalo lu nanggep band lu jadi hobi kan jadi hobi aja sebetulnya gak ada gua gak punya banyak pilihan waktu itu gua gak кem Kim jadi kita ada yang siapet ya gitu gue percaya, gue percaya sama gue, gue percaya sama temen-temen yang main sama gue dan gue percaya kalo kita bisa ngelakuin hal-hal besar gue gak tau itu besar atau kalau ada karena juga cukupnya orang kan beda-beda ya iya, itu dia kalo buat gue kita bisa jalan-jalan bisa ke tempat-tempat yang kita gak pernah datangin siksa kubur nih, pernah gak ditawarin nih ini nih, panggungan tapi, aduh itu oke nih, tapi gak siksa kubur banget nih terus ditolak tuh bang sering tuh bang kayak gitu, lumayan ya itu alasannya kenapa tuh, karena itu bukan tempat gue, kayak gitu atau kayak gitu aja akhirnya ditolak tuh bang walaupun, walaupun lumayan tuh kalo dulu kotak ini termesu aja nih jadi, hari seringnya pernah diundang ke geteringnya sebuah party dia gak tau dia gak tau, udah naik dia liat bendelanya Tuhan dia ngomong, saya mewakili masyarakat Indonesia saya menghancurkan untuk golput gue ada disitu soalnya dua lagu suruh pencet dong pencet gue gak tau iya ionya dong ionya pintar juga ionya pintar juga ionya pintar juga tapi dengan harapan tadi bisa kemelokin masanya atau gagal nah kalo dari lu dulu dah gue mau masuk ke sport nih gue silahkan gue liat nih, lu olahraga juga gak? suka bola karena gue liat nih, suka bola bang andre ya? bang andre suka bola, terus suka basket juga pas importingan ada tuh liperpool banget lagi di uji lagi nih poinnya ada 10 nih iya tapi ya gitulah jadi fans emang banyak main ya itu yang membedakan fans dan kasual fans dengan daya hard fans tapi lu nonton aja ke judi juga? jujur kalau gitu yang abimnya gitu jujur dilek-lekan tapi kalo reguler mah kalo gue champion kalo gue champion jujur ada tuh masuk tuh ya lu jadi mako nih makanya gitu sama temen aja temen-temen lu gak bongong lu gak bongong lu gak bongong kalo final-final ada laga-laga yang emang memacu adrenalin ya kan gitu ya kalo bari lawan biasa enza gak iya lawan beru dia nah ini fakta menarik nih apa tuh metal hat daya hard fans juga lu udah ngolah raga menurut gue gak razim ya sama si Bang Aceh Tertancer juga sih tapi menurut gue kemarin tuh pada saat 1 tahun Kobe Mbraim meninggal seorang Bang Andre sampe ngepost 1 tahun lalu waduh gue bilang sama kayak David Beckham nih ya sahabat ya kayaknya itu buat gue sebagai fansnya Kobe wah lu kok bisa segitunya nih bang punya punya news yang sebenernya bertelah-belakang sama si metal ini itu buat kita juga iya sebenernya ada betul juga sih walaupun banyak metal hati emang basketball fans ya gitu apalagi orang-orang junior orang Chicago ya kan pasti lah mau cuma kan yang dia tinggalkan hitam kan iya bener yang mana dia juga suka dan dia suka kan konotasinya ke per gen iya dia emang sama rocker yang banyak lah kalo kayak apa pemain-pemain Eropa banyak juga suka-suka kalo gue kalo Kobe emang personal sih kayak ada beberapa orang di dunia ini yang yang menurut gue pola pikir mereka tuh bisa gue ambil dan pambah salah satunya gue tuh dalam tuh lu banyak ya seorang metal hati berpikir Kobe begitu gue pikir gue doang padahal kalo menurut gue lebih dari dari bukan masalah lu setiap lu 3 point lu teriak ob atau segala macem enggak cuman lebih dari itu filosofinya dia terus mentalitinya mentalitinya unmatched second to none ya kan bener bener second to none orang lu mau bilang yang bisa ngalahin dia cuma dia sendiri iya dan dan gue suka baca interview dia suka nonton interviewnya dan emang anti oke gue sering banget iya bener sering banget lu harus conquering your fear gitu loh apa sih yang paling apa sih yang paling menakutkan apa yang paling menakutkan di NBA Michael James Jordan ya siapa yang sampein mula sama dia nah kan sampein jalan itu maksudnya akhirnya dia doang sahabat ya iya ya apa dia jadi batang-batang apa kalo jadi tersaing segala lain dia obrol ada ini kan Ronaldo dan Messi begitu ya Ronaldo datang Nes habis ngga tau kan kalo ketemu di balondor anaknya Ronaldo minta foto ke Messi kan iya bener itu oke mereka sama nih mereka tuh dimensinya udah beda sama kita iya 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 mereka dimensinya beda gitu orang-orang kayak begitu kenapa atlet NBA pendapatan lebih besar dari semua atlet di Amerika ya kan kan impact nya juga beda worldwide beda lu walaupun orang nomor 2 tuh bang di bawah American Football dia di bawah Super Bowl di Amerika kan iya oh di Filipina makanya kita ngga pernah ke toko Nike ikonnya atlet Socball itu ngga pernah pasti basket bola pasti basket bola indian juga ngga tuh kita pilih bola iya 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 bener 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 jadi kalo masih dia meninggal tuh main aja gue ngga dapet apa-apa lagi dong dari mobilnya gue ngga dapet wisdomnya lagi ngga dapet wisdomnya gitu sebenernya iya 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 interview dia one-one sama Sektor tuh sangat-sangat favorit oh iya bener itu gue ngga 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 itu gue ngga 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 itu lu banyak dapet lu banyak sekali dapet apa hal positif lu kayak anjir dibully dia dibully ya hal lain dibully ya kan di All Star ini dibully diceng-cengin tiap jordan kan iya nah si sping itu lu ini ya bang lu bawa kehidupan itu juga iya iya karena gue pernah ada di satu titik sisa kuburnya ada di titik yang S1 dah lu tanya lu di bugar gak bakal bisa oh kenapa itu pak oh iya pertama kali ada isu apa tuh pertama kali pas sama yang lain kamu udah keluar lu cuma sendiri biasa itu kan kayak aja loh kayak cuman punya kayak lu kayak gak punya ini kayak gak punya franchise player tim lu iya udah cabut tuh ya iya rasanya kemalajuan deh iya iya bener iya bener kurang nanti kayak lu kayak sendirian nih lu gak punya kayak popi di 2005 iya sedokir sedokir iya akhirnya gue dapat pasannya lagi gue bisa bangkit lagi keluar lagi akhirnya gue nampil pasannya lagi gue bisa bikin nabur lagi ini tuh perlu determinasi dan gimana kalo gue bilang nyali gue perlu nyali lu perjuangin asal yang gak ada bleednya gitu gue punya banyak alasan gue ternyelah gue cabutnya dari SK keti itu dia tadi mamba kan tadi siksa kubur aja nanti dari mamba metal itu lu bayangin karena nih bayangin gue dan metal nih ya kamarnya tuh berantakan ada ampli gitar main gitar nge-band balik mabuk tidur rebahan iya waktunya gue awam 15-20 9 tahun jauh dari suka sama basket suka sama bola gitu maksud gue Danny Carey namanya tuh Danny Carey dia selalu panggung pakai jersey basket sampai hari ini makanya dia selalu selalu senyum-senyum dia kadang main di garden pakai baju Lakers dia main di Madison Square Garden pakai baju Bulls Danny Carey itu basketball fan dia perlu lihat ruang ganti dia tuh jersey semua Lakers kasih dia jersey tulisannya Carrie sama si Flea nya Flea nya Red Hot sebetulnya gak NBA tuh penyentuh semuanya sama yang kulit putih asal gimana sih iya iya kan gitu cuma sih kulit hitam ini yang lebih pandai iya tapi lo main gak? main bola atau main basket gak? gue main bola dan main basket ya kasual main gue main, seneng-seneng-seneng-seneng-seneng buat heran aja ya iya kan karena gue musisi kan gitu karena ada juga yang kalau serius kalau gue cerda tangan gue gak musuh main gitar gak mudah sih bener-bener kemarin di Bali gue jadi business story-nya main sama Lego kemarin gue misal gue misal gue misal karena ada juga ya skotong yang nonton doang tuh nonton aja iya, gue juga main kenapa gue suka nge-band gue suka team gue suka team player nah, gue team player oke gue main bola, lo Tony Cross tuh iya, gue team player gue steveness iya, steveness iya, steveness Tony Parker Tony Parker oke 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 kalau pengadil gimana? sekarang golep sekarang boleh story-nya beda itu beda aditnya ya oh beda 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 gue main bola sih main bola sih main bola banget ya main bola kita sebetulnya bola ya bola sih kalau main-main basket kalau team Madrid kali ini lu diku Madrid nah gue di bola kalau kayak gitu ya sebentar 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 kenapa gue kalau di bola kopi Madrid tuh kayak Ronaldo dia pindah kemana gue suka oh berhubung yang gak pindah-pindah yaudah berarti lo gak suka sama Messi biasanya orang yang suka sama Ronaldo gak suka sama Messi kalau Messi juga gak suka kenapa tuh? dia iri aja gue oke kenapa udah bisa saing ya ini aku lah tetepin dia bola apa basket? sama 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 dua-duanya punya ada yang gue ambil dari dua-duanya kalau si Maradona tuh personalnya gimana tuh? wah main sama si Maradona Maradona tuh kalau ke musik gak lenon iya simple kontroversial jenius matahas living life Maradona mengajari kita living life Ronaldo Brazil wow the best driver of all time sebelum ada Ronaldo yang sekarang ya of all time eh gue juga sih Ronaldo yang sekarang juga kalau ketemu Erlen sungkep sungkep tapi gue lebih suka Zidane sih kalau misalnya Zidane selesai ya kayak Ronaldo gitu Ronaldo kan gak ngapa-ngapain kalau Zidane aja pelatih kalau dia berhenti ya Zidane gue Zidane banget sih gue lu emang ini ya kalau gue sukanya Ronaldo dia gak pernah diving Ronaldo Brazil Ronaldo Brazil dia gak pernah diving kalau dia emang gak harus jatuh terus kalau dia jatuh terus kalau dia jatuh emang gak sakit dia langsung membangun lagi itu kayak hebat kayak terminologi pemain jago bener-bener itu gue gitu gitu iya buat temen kayak misalnya itu temen gue jago main mula kayak gitu kalau lagi jadera aja kalau lagi jadera aja gila dia ngajak orang aduan dia ngajak orang aduan dia ngajak orang aduan fisik dia balikin ke orang yang masih popular itu main fisik kan gue lagi sebelum dulu sama dia ping tapi emang pada saat saat dia lagi diatas banget yang banyak pengen dia jadera sih itu iya lah itu pasti karena peraturannya belum seketat sekarang kan bener 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 satu-satunya orang yang dia bisa bilang bilang salam dari gue Zlatan itu Zlatan ngefans banget banget lo liat di youtube jadi ada satu moment ya dia ketemu waktu Ronaldo di inter itu bengong kan dia ngerti ya itu Zlatan tuh ngeliatin seurah Ronaldo itu keren tuh itu keren sih emang ya iya dan dia juga selalu di setiap interview dia bilang pemain yang paling dia look up tuh ya Ronaldo Fenomenal Maredona 20 tahun ah jadi bahasa Ronaldo nih 20 tahun mana-mana pake jam tangan 2 satunya dikasih ke Ronaldo di Brazil cuma dulu yang benak gue gak mau kasih ke anak gue mau kasih pecah tuh gue baru tau baru gue baca alfabetnya Mereka ternyata ya oke sekarang kita ke otomotif ya ah enggak 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 itu Liverpool Liverpool gimana tuh eh eh kapan Liverpool 85 gue 85 tapi lu dengerin Beatles tuh pasti itu ya gue bermusin kalangan Beatles alasan gue ada judul disini hari ini siapa tuh? John? Paul Mahart? Ringo Starr tapi gak sebagai guagitalis ya tentunya asal jual serisen yang subjektif itu gue gampang ngebangnya dulu tinggal Paul Mahartnya hidup ya? sama Ringo Starr kalau Ringo Agus sekarang dia main terus ke Real Madrid gimana? aduh seneng lah lo Real Madrid 3 oke nih emang main yang satu ya? bukan Nadia Tiko ya? enggak kan oh iya CM ya senangnya Marca tuh baru 6 Marca juga boyang Marca diboyong banget ya lu main Dramudet Metal dari kapan nih? waduh dari SMP kali ya dari SMP, berarti 1 dekada udah ada lu ini? ini udah 48 kan? enggak enggak lu kan dead metal banget lu dengerin lagu-lagu pop gitu gak nih? termasuk deh juga bang kalau pop mungkin yang dulu-dulu kayak Real Madrid enggak enggak maksud gue Indonesia yang pop gitu oh iya dengerin tetap dengerin ya kalau lagi mood lagi oke HD gua tau tuh suka suka emang sekarang lu simple aja lah lagu enak ya enak kalau suka ya lu suka siapa pun itu yang nyanyi ya cuman emang ada band 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 itu yang sampai saat ini gua belum pernah suka lagunya ya kan? contoh siapa lagi tuh di callback kalau gak suka iya maksudnya belum ada yang gak suka belum nemu lu mencoba gimana gimana? topik menarik gua yakin ini panjang gimana? tato bang Andre sebelah kan? payah wish apa tuh? daun popayah alias popayah oh iya? kebetulan gua temannya Dira nih bang LKN dia pernah duduk disini bukan disini sih di kantor kita dia bercerita panjang mengenanya perjuangan dia dulu pake kata perjuangan aku ampe ampe bilang ke temen temen gua yang itu baru Dira tulululian jadi dia bertakung jawab ibu suka ganja berkemas dengan edukasi edukasi bahkan dia ampe ada satu momen dia ngobrol sama Kementerian Kebudayaan begini bapak tau gak keris itu bahannya ada di ganja oh iya? nah bapak observasi lagi jadi akhirnya dia dibuka input di di tahun 2018 itu jadi perjuangan Dira itu gua ngikutin banget jadi gua angkat topi sih pertanyaan gua gimana point of view lu mengenai legalisasi ganja di Indonesia hmm kalau gua sih deep deep kalau gua sih selalu lu langsung diukut itu bang katanya kalau gua sih selalu nganggep apa namanya diatur lah gitu karena kita kan menggara dunia ketiga ya betul kadang bukan kadang menggara dunia ketiga itu belum bisa di ngajak bebasan diatur aja dicabutnya kan dulu dari narkoba atau kalau emang enggak tangkap aja yang bikin gitu maksudnya maksudnya ini tetap tubuhan maksudnya mau nganggep orang nanganan daun singkong dan kalau ini memang mutlak untuk mutlak untuk kejahatan atau hal-hal yang negatif kenapa di banyak negara majel legal ini gua gak bisa sebut nama nih bah ada satu temen dia pak beli figur dia ngomong gini teori konspirasinya itu ganja itu tanaman indonesia kalau vietong itu punya opium aka alias ini bisa jadi demisa negara tapi memang bener lu bilang ini kita demisa negara dunia ketiga iya kalau ada ganjanya Australia teriak wah itu panjang tuh lu berani gak gue itu jangan jangan bahas ini bro tapi gue dukung LGE maksudnya kalau bicara konspirasi lu ada percaya gak tuh bang yang bisa ramai menggunakan itu ya kalau konspirasi pasti doang jelas gak ada bisnis itu gak ada bisnis ya konspirasi jelas mafia-mafia farmasi gak bakal setalah sama integrarisasi ataupun mungkin penelitian untuk obat atau segala macam cuman biar dan di negara dunia ketiga juga kita menemukan aparat-aparat yang kayak tokai iya iya jadi semuanya terpadu menjadi satu ya udah gak makanya kalau menurut gue gak ada sebetulnya punya masalah sama sama ganja gak ada manusia yang punya masalah sama ganja setuju kalau menurut gue tapi hukum di negara itu yang punya masalah hehehe jadi bukan masalah orangnya atau ganja ngerusak orang atau orang ngerusak ganja atau sebagainya enggak diatur aja iya diatur aja untuk usia sekian untuk pemakaian untuk obat sekarang kalau emang bisa ngobatin orang kenapa enggak gila lah tawonnya lu sengat-sengat gila makan lintah lah makan cicek lah lu mau sebuah terus what's the point kalau bisa ngebantu devisa negara depannya pada acting aja semuanya orang-orang lina mungkin orang Indonesia sebagian kebanyakan lebih suka yang batu dimasukin ke air jadi obat yang kayak gitu lebih suka ganti 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 ponari 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 sweat ya itu lagi gua bilang kita lah jalan dunia ketiga harapan selalu ada jangan pernah menyerah jalan-jalan harapan belum pasti dirah gitu kan udah sangat poten lah segala macem emm gua sih gak punya hati apa ya terserang aja ya lebih realistis sebenernya lu gak realistis banget cuman kalo digelam ada orang yang mau tetap berjuang itu bagus iya karena kebenaran harus dinyatakan gitu ya harus dinyatakan kaya bang Mike ngomong ya kebenaran tidak pernah busta iya kebenaran harus dinyatakan gak bisa gitu untuk iya fair-fair aja lah kalo memang bisa untuk membantu Deksa Negara yang banyak utang ini gitu kan atau bisa dipanggil untuk pengobatan yang berguna buat umat manusia dan mungkin untuk ngebantu ibu bapanya apa-apa aparat itu juga yang lagi sakit gitu iya kenapa enggak aneh ya sama seperti Bang Jimmy ya yang berdua aku yakin knowledge musiknya udah kuadu nah gua penasaran selalu soal taste nah pertanyaan yang sama top 5 musisi favorit lu dalam dan luar negeri jadi 5 lokal 5 luar for all time for all time yang contoh kaya The Beatles kan lu ngeband karena The Beatles lu iya iya beserta wisdomnya juga ya The Beatles satu The Beatles 10 lokalnya bener banget Heart Madden shhhh aduh petik ada pesawat sendiri Heart Madden di beberapa ini ini tadi yang masih cem هm Cepelin Gila 311 wah 311 lu itu dia apa 28 Sky lu enggak bisa itu yang setiap 29 lu gak bisa kasih masih dikasih jadi dia mainan masing alternatif aja harus.. Radiohead? 75 denger radiohead Iron Man 12A udah lah, kita bicara yang.. 5 kan berapa kali? 25 Pertama kali Beatles kali ya John Lennon Terus yang kedua Slayer kali ya Slayer Lombardu sama All Boss Tapu Terus yang ketiga Lima Duh susah banget ya lima ya Apapun Portnoy, Petrucci Apapun genre nya loh Apapun ya Portnoy, Petrucci Terus Pio Collins, Peter Gabriel mungkin ya Yang terakhir Tommy Lee sama Nicky Six Tau loh What's it true? Lokal belum Lokal belum Lokal Kita balik aja Yang lu benci Yang lu benci Enggak denger doang Enggak denger doang Lokal yang musisi atau band Band World Time Selamat Mas 13 Itu nomor satu tuh Pasti Dewa Formasi Pandewa 5 Kok Pandewa 5 justru? Dia apa sih? Dia apa sih? Pandewa 5 Yang mulai salah satunya tuh Yang ada kiranya Restu bumi Ya itu Dewa lah era itu lah Terus Panis RM Mas Rona Mas Rona Iwan Fals Lagi 4 nih Bang Iwan Ya itu bisa di Di sendir Di sendir Sama Terakhir Iwan Christian gak? Ya gue dengar aja tapi Tapi not so much Buat gue gitu Kalau 10 besar mau dia masuk Oke Oke Baiklah bener Di Satu dua kayaknya sama ya Soalnya yang nomor 13 ya Dewa Dewa Pasti Ada informasi Caranya Ong Aksan gue Ya pas drama Ong Aksan Yang ketiga Kino Masut Kiono Game Ong Aksan Game Ong Aksan Kenapa gue soalnya Oh gitu Game banget Yang keempat Yang keempat Ikan Antonoma Dony Patah kali Oh God bless Kalau itu buat God bless kan? Satu lagi Yang terakhir Susah gitu ya Itu yang 2000 ke bawah semua itu berarti itu Susah juga ya Klingua Atau Hahahaha M.E. Dikta Ya Aku nggak boleh tarongomong nih Iya Oh Dikta Gak nu Iота Iota Tadi Bang Jimmy baru cermin langsung gue gini, adik orang keren banget gue gini, apanya emang? orangnya, kalo bener gue the flower abang gue kuat banget pengaruhnya tapi dari kecil lu pada emang udah dikasih musik metal? iya lah gue udah kecil siapa kok punya abang gue dulu rock mungkin ya, heavy metal you do the splash pas ini nonton apa sih kita ketemu di malaysia kita ketemu di malaysia kita ketemu di malaysia kita ketemu di binem hari itu juga ini pertanyaan terlisih bang panggung paling lu gak bisa lupain dipu apa? boleh ya momennya dari keseluruhan ya dari perjalanan ternyata loh bereska gue provoker tau kayaknya mas waktu abis ngubur bawa aku? iya abis ngubur bawa aku ya oh itu langsung berangkat ya? langsung abis makan bawa abis itu langsung emosinya waktu pas itu iya magis bener 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 gue rasa gitu sih sebenernya dua kereta itu oh itu satu band pasti merasakan emos yang sama dua ya? emang cape banget kita yang berperuang kutok udah di fresh udah main lagi terakhir kita dateng di ini lagi main lagi terakhir tapi orang orang udah pada perampi ya iya kan MC nya ngasih tau kita tetap jalan itu juga susah gue lupain itu ada nih satu lagi black box soalnya black box black box black box kenapa tuh? menyenangkan atau bikin peluang yang sukses kita? menyenangkan berarti ya terus semuanya kayak hari terakhir ya lautnya gila terus band aja yang legendari malaysia main juga ketur kita gitu itu tahun berapa sih bang? aku berkesan tuh kalo gua lupa oke tapi gue pengen tau perasaan lu nih bang si lu kan death metal gitu kan? lu tuh dengerin lagu oke misalnya lu danggut nih ya gua tanya tentang Maggie Zed lu lebih milih gak dengerin atau emang lu gak suka? gitu karena kan ada beberapa gua lebih milih gak dengerin tapi kalo ada orang yang nyetel gua aja 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 Maggie Zed true he's back iya misalnya danggut iya kalo danggut Maggie Zed true lu kayak denger Billy Ray Cyrus kayak dengerin Charles Brooks ya kan? acara acara iya kayak aduh anjing musiknya gak boban di capotin gua loh misalnya Maggie Zed Gion Jami Harja Jaman-jaman dulu Oji-Oji nya Kakak Adikad Jadi Sandoran Abdan ATT Abdan ATT Abdan ATT Ada EGE nya juga Ada EGE nya juga Mereka Oji sih Jadi Give this pack aja Tapi gue gak ada di Playlist 1 Apa yang mau milih untuk Gue bangun pagi terus gue muter Tapi Kalau gue misalnya Terus tetangga gue Ngerin Gue gak mau lanjut Tapi kebalikannya Tetangga lo nyetel lagu death metal Ajih Tapi kalau kita sayang menghormati Enggak Tapi kalau dibalik Sama si orang sama musik death metal Risi Bukan death metal aja Yang rock lah Pastilah anjing Bikin orang misi Apakah gue di kantor juga gitu Gue nyetel musik Semuanya kan Cukanya beda-beda Gue nyetel musik yang Kayak begitu yang gak mainstream Aduh Sama kayak gue mungkin dengerin Ya maaf Gede-gede koplo gitu Ya gue mendingan Ya gue gak lah Gue agak sebisanya mungkin Kecualnya gue lagi di warung remang-remang ya Emang itu aja menulanya Karena remang gak bisa ngarepin Tentu Tentu gitu kalau Ada kesempatan buat Ya udah deh gue kayaknya gak suka nih disini Karena nyetel musik ini Tetep ada ya kayak gitu ya Ada Tapi kalau gak mau menuju ke meeting point Mau gak mau Lu dalam dipantulah apa nyetel musik Terus rileks DJ Snake Ada Bang raja pocerup Oh iya Jadi lu kanan kalau dis tempat-tempat tertentu Harus Ada Harus jas ya Harus kan jas loh Iya kan Harus bisa menerima itu Dengar 5 juta bang Iya langsung juta Kalau kata Regenerasinya tumbuh terus bang Oh iya Wah iya banget Sangat Bagus dong berarti Bagus Ekosistemnya berarti jalan Yang bagus sih bang yang sekarang ya Angkatan sekarang Angkatan Millenial Si Death Metal Oh banyak banget Sebutin dong Sebutin dong Sebutin dong Di Forest Buksan nama-namanya tuh Angkatan Yang menarik Yang berdiri Defended Heart Kediri Oh ini lokal nih ya Iya lokal Gue sebutin Kita gak pernah nama Dan Death Metal tuh Lokal sudah Udah lah Di Papua ada gak bang Soalnya aku tanya Ancak Hardcore Di Papua gak ada Hardcore belum? Di Papua Sampai saat ini Yang membawakan Extreme Metal Belum ada Oke Tapi kalau yang dengerin Mungkin ada kali ya Maksudnya Beran gue Gue kan gue juga tau Biasanya perlu sesama Jadi gue Aku dengerin Gue ngomong elektrik Asat mata Lo disana Lo ancak potok lagi gini Gak ada sih Ben disana Gue juga gak pernah bangun disana Tapi Merchendasi gue dikirim disana Misalnya lo ngerjain nih Di PLN Ntar lo ditempatin disana Lo ditempatin disana Lo ditempatin disana Lo ditempatin disana Ya otomatis dong Iya 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 Gue suka metal lo Order Tapi belum disana Belum karena Karena Kultur Rege Dan R&D nya tuh Kenter sekali Sama IPOM ya Iya 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 Cuman Satu nih Mungkin kalau gue nanya Kalian Pas nih Kenapa tuh Logonya Harus selalu berakar-akar Gitu-gitu tuh Gak juga Oh lu sebagai anak desain tuh Ya Kebanyakan Dan hampir Begitu semua Ya karena Emang gini loh Kalo di art itu kan Ada aliran ya Ya sama aja Kayak dark art gitu Lu gak mungkin Gambar Hello Kitty Dark art Ya Glepas Lepas Helepas Glepas Dengan empat Banyak Kata Bagus Bisa Bukur juga Glepas Lebih Bukan Buat Sekarang Dan Bertahut Sob Setih itu udah sebenernya ya gak cute gitu aja lah ya pikirnya terlalu panjang sebenernya stigma dari awal-awal ini ke sebelumnya kan cuman ke sebelumnya liat bang bulan pikir kayak gitu yuk ya gitu aja gak ada nih emang murni kultur adaptasi emang udah kayak gitu dari dulu ya iya karena kan ukur gua ngeliat pamlet dulu kan lagi rame-ramenya lagi bener-bener rame-rame ya awal 2000 ya awal 2000 nah itu tuh untuk gua yang gak dengerin metal dan gak ngikutin gitu ya ngeliat logo itu hampir mirip semua gitu tapi kalo lu sekarang udah nyelem gitu ke desain ya ngeliat ini oh ini gak gak semirip itu kok tapi ketika dulu gua yang orang awang ngeliatnya ya buset nih bandnya mirip semua iya gitu satu pampet isinya sama semua kalilawa iya iya tapi kayak ada ada trans metal kayak begini dead metal kayak begini black metal kayak begini hardcore kayak begini itu udah ada tuh ini sebetulnya cuma ada template tapi cuma banyak template aja lu bikin bikin hardcore yuk bikin logo yuk ya berarti hampir sama aja kesemuanya mungkin gak sih ada si band yang ngarang gitu misalnya kayak dead metal tapi tiba-tiba cute gitu apa ping ping gitu gitu tuh sejauh ini gak ada kalo albumnya album yang ngyelannya ada kayak analkan tapi analkan logonya sama analkan gitu tiba-tiba lagu-lagu titit tamah pantat tetep berubah logonya analkannya gitu lebih metal cuman emang kemasan albumnya emang gila piknik of love tapi emang kalo misalnya dirubah juga agak sedikit kacau tuh lah karena kebanyakan tuh orang beli kacet lah fisik ya dari cover albumnya gitu bener lagunya ada metal tapi covernya agak-agak lukiti agak berat nih iya bener maksudnya si kisah bubur jemput deh iya kan ada tuh orangnya gak mau beli jemput deh iya berat gitu soalnya no effect tuh lagi mewek mendomba tuh beneran dulu tuan effect muset nangis lah itu tuh gua udah tau gua mau nanya 2 pamungkas nih pertanyaan nanya tentang pamungkas apa bukan pertanyaan bucak hmm sampe namanya ee yang satunya anji gua lupa nih yang satu oh satu aja dulu kita udah 2 2 nanya narisumber jawabannya gak sesuai ekspetasi karena bijak gimana prasandu bang liat para generasi milenial bergaya dengan tenggil memakai baju band metal dimon prasandu gimana gua jujur sepakai enak banget kan di era air jordan booming gua enak itu bisa minta itu iya overrated overuse nah lu sebagai metalhead beneran lu ngeliat lu lagi jalan nih kemana lu baku bagi up Iron Maiden terus kagal lu pokoknya keliatan dari packaging nya itu ampe sih kan kalau dari lu ngejur dari orang yang merecat tibu banyak masih ya gitu udah ngejurin biber nih kalau ada pake player gitu Begitu, Kak Ngo juga. Ya kalau menurut gue kalau dia ngerti, kalau dia ngerti atau dia menunjukkan interest ya kayaknya digagak gitu. Dia ternyata kan emang suka literaturnya bagus. Dia dulu nonton Iron Maiden, dia masuk ke backstage-nya Iron Maiden. Ini oke aja sih, kalau cuma dijadiin fashion juga. Mungkin pertanyaannya dirubah kali ya, karena gini, kalau misalnya... Kesel ya, kesel pasti. Ada keselannya ya ternyata. Karena kan lu gak bisa menghilangkan rasa eksklusif yang lu rasain kan. Gitu. Ah, ngehe nih. Coba kira-kira lu sanggup beli doang gitu. Setuju. Lu baru gue pertanyaan jadi apa? Mas gue kalau emang... Soalnya kan sebenarnya kalau dipakai ataupun dimanapun... Karena si pembelinya punya duit ya saksa aja sebenarnya. Nah, berarti mas gue tuh... Tapi udah terjawab tadi. Karena kesel juga gitu. Karena ya harusnya minimal lu tau lah gitu ya. Minimal tau. Jadi baju gue gak sama kayak baju Supreme yang Rp15 ribuan itu. Oh iya benar. Ada kan? 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 Oh, gue tau gue mau nanya apa. Jadi gue punya beberapa temen... Anak punk segala macam. Mereka selalu punya jawaban yang sama soal Slipknot. Oh gitu sih? Slipknot? Tanggung karakternya. Ibaratnya dia kesini gue gak benar-benar itu nonton. Gue gak bisa... Tuh, langsung jawab tuh. Iya, iya, iya. Nah ini kan... Netizen tuh di suatu hari kesini. Kemarin tuh kalo jadi... Harman Solik. Gue Black Flag. Mengerin kagal. Kenapa ya Slipknot? Gere-gere pake topeng. Bener gak? Slipknot itu sebenarnya emang kastanya gak di atas. Kalau gue nonton. I'm Slipknot all the way men. Gue akan dengan beragia nonton disitu. Dan nyanyiin lagu-lagu mereka yang gue suka. Tapi kalo ada pandangan. Ya mungkin kalo di NBA gini kan Bang. Lu jago bukan all-star tapi. Kalo di musik lu bisa gini Bang. Cuman gue. Label ada yang namanya Label Ultra Drama Rekord. Ada dua band doang yang ngasih duit banyak kalo Ultra Drama Rekord. Band pertama namanya Svoldora. Dan kedua namanya Switknot. Gak bisa bilang mereka bukan all-star. Dia definitely all-star. Selipknot kalo buat gue. Kedy. Sekarang. Kevin Durant tuh ya. Oke. Deganya suka dari Sidnot. Saat ini. Kedy. Oke. Nanti gue udah kenapa nih. Ini dari ngetahanku. Iya. Kedy. Mau gimana? Gue udah. Lu? 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 Lu tadi lu manggut tuh? Iya. Gue lebih. Emang gue suka. Sampai sekarang gue suka. Cuman. Lebih suka yang dulu aja sih. Tapi gue gak nonton. Lu pengalaman nya banget. Iya. Lu pengalaman juga tuh. Lu pengalaman. 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 Iya dong. Tengginya. Tingginya. Tengginya. Pecal dong. Udah, udah MVP, udah medal, udah juarain BL Sekarang nih, plan lo masing-masing nih, Bang Arief, Bang Andre di tahun 2021 Tapi gue boleh satu lagi, ini agak sedikit gak wajar sih ya Akankah terjadi Bang Palian ini menggunakan baju slime warna hitam? Contoh warna ungu muda gitu Oh biasa deh, kalau jarsi, kalau jarsi beda Maksudnya gue bener-bener kayak, lu gak musuh pake baju hitam lagi gitu Kalau kita gak marah, kita jangan pake baju, kalau lu aslinya Biasa deh, hari biasa Ya pake, gue pake baju dikelonang nih, jauh katanya Gak ada masalah sebenernya Gak ada masalah, terus baju merah, banyak juga, yang uning kan, bugs Absolutnya, banyak Kayak bener sih, jujur, kan gue mau kasih kaosnya kan Gak ada masalah, gue bilang nanti Kau kau sih nanti Buat Siksakubur pasti hitam juga Oh iya siapa, gue cari apa ya Jadi, misalnya ada brand masuk nih, pake baju warna warna gak masalah dong? Masalah ya Oh gitu, gue bilang emang hitam aja terus Cuman yang gak pink, gak boleh Cuman kalo ada hitam gitu, lu bisa ngantar bagus-bagus Atau abu-abu, atau putih Halo, Andre Siksakubur, saya prinsipal benetong Ambo nya Apakah anda mau menjadi brand ambasannya? Boleh Boleh Yang baju, telah warnanya hitam semua Jadi, hitam-butih abu-abu Itu abu-abu itu Zara Oke, itu lebih kejara Bang Andre Itu Zara Itu Zara Man gimana tuh? Siksakubur, wardrobe by Zara Man gimana tuh? Ya kalo ada hitungan profesional sih ya Iya Gak apa-apa ya Mereka gak mungkin kan Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Kecuali emang si Zara Mbak Zara Mbak Zara Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Nah di minta tolong Wah selalu tuh orang buat naikin Hehehe Kecuali gak digunin Di pilihan? Di pilihan Mbak Ah ternyata Kayaknya kita sama Mbak Zara Karir kita gak nyampe ke gini Kurang ya Memang nyampe Oke Silahkan 2021 Brand lu Bang Brand lu di 2021 Album 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 ke 10 Sembilan Wuhh 9 Number 9 Nomor bumi Jordan di Barcelona Udah sejauh mana? Bang Progress Jadi kita sekarang lagi refarming nih Terus Kutak-kutik Mungkin Nadi bakal ke Bali Ya udah Workshop Terus Dari situ Apa namanya Review Kau nya fix-fix Bodah-bodahan Abis Kita masuk Semuanya rambatan Semuanya rambatan Oke emang Kalau gue sih 2021 Pengen mencari sendiri-sendiri Iya Iya Yang biasanya kita lakuin Perubah caternya Cukup sih Berarti buat Apa ini bang? Metalhead fans siksa kubur Mereka udah pada tau nih bang? Udah ancang-ancang buat Udah tau ya? Berarti tunggu aja ya Ada hal yang spesial di 2021 Bukan hanya Marta Pak Pecheno gak ada yang spesial Tapi Gila Serem tuh Astem tuh Bang pesan-pesan terakhir Kalau ada bocah-bocah Yang mau jadi metalhead kayak lu bang Yang masih Kayaknya dia gak tau Bang Andrik Kayaknya keren aja Tapi dia gak tau trainer kelas lu mungkin Ngulik segala macem Pesan-pesan lu bang? Banyak yang dengerin Banyak dengerin metal aja duk Banyak yang dengerin metal Jangan terlalu Milah-milah Dengerin semuanya Dengerin rootsnya Pelajarin rootsnya Gak harus suka Tapi tau lah Roots Terus ya lu cobain ya Dengerin Analkan 3000 roots Kalo kuat dan gak terganggu Anda lulus Jiwa lu udah merasuk lu ya Biasanya terganggu kan ya Biasanya terganggu jiwa Kalau cepet Atau jiwa udah cepet Kehadiratnya Analkan Lu pesan-pesan lu Kalau gue lebih ke Dengerin banyak referensi sama practice Hati-hati-hati Ya Ya Banyak habis di waktu Sama instrumen yang Yang pilih lah Ya jadi walaupun lu Rockstar deh Identik mungkin dengan Nonggrom Minum Itu ngulik old time juga ya? Iya Nonggrom Minum ya Muliknya 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 Mulik kita ya Karena temen-temen gue Yang pada gagal jadi Musisi gitu ya Gue banyak nonggrom Aku apa-apa Soalnya Oh itu gua kayaknya Dulu gitu ya Rasanya Itu kayak mandatory Suicide Mandatory season Itu kayak Sebuah kegiatan yang mandatory itu Emang harus Kalaupun lagu Bawa pokok Biasanya kematian That's why Selepon masih tinggal sebesar Karena mereka Menjadi budaya di situ Iya Mudah kan Potlot-potlotnya tuh Agar itu Bukan bikin Bukan bikin album doang Bikin kultur Iya 4 Oke Siap Jadi ini Lo Udah gue kasih marginal Udah gue kasih siksa kubur Oke Soalnya kemarin pas Bang Mike Terlalu berat kata-katanya 5% Nah Ini lo Kita swapin nih Atau knowledge-knowledge Jadi para OG Iya gak? Oke gue Riko Luis Gue mohon aja Oke Anda tidak berkesan Peace out